Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di video analisa teknikal dan bandarmologi harian hari ini tanggal 19 Januari 2021 seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan beberapa saham pilihan support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena itu gratis dan dengan melakukan itu support teman-teman sangat berarti buat kami dan juga semoga dengan support teman-teman juga Cuan-Cuan Saham dapat berkembang jadi lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan analisa-analisa dari Cuan-Cuan Saham langsung aja seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dulu dan juga nanti ada beberapa saham pilihan saya yang ingin saya analisa yang cukup menarik nah ini kita ke IHSG hari ini tadi juga mode roller coaster ya naik turun mengguncangkan psikologis trader saya pun juga kena stop loss beberapa saham saya ada yang kena stop loss dan ya akhirnya kena cut loss tapi tidak masalah karena cut loss itu suatu hal yang wajar daripada trader kalau misalkan teman-teman gak mau cut loss ya mending investasi aja daripada trading tapi kalau teman-teman milih aliran trading harus siap-siap dengan cut loss juga yang penting angkanya proporsional risk dan rewardnya nah mungkin di weekend besok saya rencana karena ini udah mulai sidewish ya IHSG ya ya sebenernya belum sidewish juga sih cuman gara-gara kepentok resisten nanti saya jelaskan juga weekend saya rencana mau bikin video risk and reward semoga bisa membantu teman-teman dan nanti akan saya bikin videonya di weekend besok oke hari ini IHSG turun 1,06% atau 67,97 poin penurunan yang cukup solid bodinya tebal terus sedonya juga tipis tapi di penurunan hari ini asing malah masuk dan angkanya lumayan jadi total net buy-nya asing hari ini tuh 262 miliar dan itu ya lumayan besar lah kalau gak salah waktu di 2 candle ini tuh asing ini triliunan ding saya lupa yang sini kayaknya 1,5 triliun yang ini 2 triliun itu apa asing itu tapi 2 miliar udah angka yang lumayan besar lah cukup cukup besar artinya asing masih menyerok-nyerok saham-saham yang hari ini pada turun nanti saya itu saham yang akan saya analisa di belakang nanti ya saham yang diakumulasi asing terus kenapa kok hari ini banyak sekali yang ARB dari kemarin nah kalau beritanya kabar-kabar saya yang denger adalah itu efek dari saham-saham farmasi jadi kalau teman-teman tahu kan farmasi ini dari kelima ARB ya dan ya banyak yang gak bisa exit dan ternyata kebanyakan trader yang beli saham farmasi kemarin tuh pada pakai margin gitu jadi setelah deadline-nya habis nah sekuritas nge-force sell harusnya kan yang di-force sell tuh kan saham-saham farmasi tuh yang di-force sell karena pakai margin kan tapi karena ARB jadinya yang di-force sell saham-saham yang lain kayak gitu itu yang tadi saya mendengar salah satu kabar kayak gitu sih katanya kenapa hari ini banyak saham yang ARB cuman kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih luas itu sebenarnya masih oke lah ya IHSG masih di atas di atas EMA 10 ini menurut saya masih aman lah mungkin nanti kalau begitu IHSG udah di bawah EMA 20 yang warna hijau ini saya bakalan beda ngomongnya tapi karena dia masih di atas EMA 10 dan belum ya masih di tahan EMA 10 ini closing-nya juga di atas EMA 10 ya itu artinya IHSG masih menurut saya masih aman dan mungkin ya hal ini biasa lah apa ya kayak bandar tuh suka memainkan psikologis ngenain stop loss sengaja ngenain stop loss kayak gitu padahal sebenarnya di bawah dia di akumulasi kayak gitu kayak kita harus punya apa ya metode yang kuat dan psikologis yang kuat gitu cuman kalau overall kalau menurut saya pribadi IHSG ini masih aman selama dia masih di atas EMA 20 terus juga hari ini influencing juga lumayan ada tadi yang saya sebutkan net by 2 miliar itu kalau dari EMA cuman memang ya ini EMA CD-nya udah mau dead cross ya bentar lagi dan memang kalau dilihat ini IHSG sideways cenderung turun ya karena ini higher low ini kan higher high higher high ini higher low artinya high-nya itu udah di bawahnya yang ini dia udah turun ya itu berarti bisa disebut juga divergent ya ini dari tanggal 21 sampai 14 21 nah ini 21 21 candle ini yang saya tunjuk sampai 14 14 ini nah EMA CD-nya turun tapi harganya naik itu namanya regular divergent dan itu momentum pembalikan arah yang mungkin koreksi makanya juga terjadi terjadinya sekarang ya sampai 14 kemarin itu tapi ya ya itu memang wajar lah koreksi itu dan udah kelihatan ternyata ada divergent ya tadi di EMA CD-nya makanya kenapa ini beberapa hari turun kalau misalkan teman-teman belum tahu apa itu divergent bisa searching dulu di google karena tidak saya jelaskan di video kali ini kalau misalkan saya jelaskan nanti durasinya kepanjangan tapi kalau menurut saya overall masih aman lah dan kalau divergent pun juga masih bisa mantul dan biasanya ya memperbaiki divergent-nya itu biar tidak divergent gitu itu menurut saya kalau teman-teman trading trading lah terutama itu teman-teman harus paham sih itu salah satu apa ya bahasanya indikator ya bukan indikator sih ya itulah pokoknya divergent itu momentum untuk trading itu penting teman-teman buat tahu jadi bisa searching-searching dulu mungkin kapan-kapan bisa saya bikinkan video juga ini kalau dari EMA-EMA terus dari teknikal juga saya pakai yang trading view ya memang kalau saya bilang berkali-kali ini ini dia kepentok resisten makanya kenapa tidak melanjutkan kenaikan cuman ya ya wajar lah koreksi di resisten tuh karena banyak yang taking profit juga kayak misalkan contoh disini yang saya kemain contohin ya waktu dia ada kepentok resisten yang terjadi naik turun naik turun naik turun akhirnya nge-brick nah tinggal ditunggu breakout-nya aja gitu kalau ngeliat apa ya keadaannya masih aman tuh bisa lah saya yakin masih bisa breakout dan targetnya menurut saya masih di 6500 gitu dan bahkan bisa apa ya bisa all-time hack lah menyentuh ke harga all-time hacknya dulu kalau breakout baru ISG all-time hack karena indeks-indeks negara lain tuh udah pada all-time hack juga ya tempat kita yang agak ketinggalan gitu dan kalau misalkan teman-teman bisa ngeliat ya mungkin ini garis trendnya ISG ini yang biru ini ya sebenarnya ya saya gabungin week-weeknya ini ini disini saya gabungin nah itu trendnya yang terdekat ini dan mungkin ini kan garisnya yang ini ya nah mungkin nanti ini saya hilangin dulu nah ini ini yang yang downtrend channel downtrend channel aduh saya ganti aja dah ini downtrend channel yang hijau ini setelah dia breakout yang komen saya bahas-bahas nah tapi uptrend channelnya ISG mungkin yang ini ya saya menggabungkan yang ini nah mungkin nanti kalau misalkan koreksi dari technical juga bisa kesini besok kan hari 20 Januari ya candle-nya disini mungkin bisa kalau misalkan masih mau koreksi ya dia ya bisa langsung kesini atau misalkan dia setengah dulu terus hari selanjutnya setengah hari selanjutnya setengah dan ya yang penting masih ketahan sama uptrend lah kalau misalkan di channel uptrendnya dia ada candle mantul itu artinya indikasi hal yang baik gitu cuman kalau dia jebel nah berarti dia siap ganti trend yang sebelumnya uptrend bisa ganti sideways kayak gitu kayak misalkan contoh disini lah ini kalau misalkan ditarik kan dia uptrend disini terus ini jebel nah akhirnya sideways dulu dan terus dia berhasil ngebrick resisten akhirnya uptrend kecil nah ini mulai sideways lagi cuman kalau dari trendnya yang lebih panjang nah ini menurut saya masih aman sih dan trend itu harus direvisi terus ya karena di awal trend saya yang biru bawah ini supportnya terus dia resistennya ini terus disini dia break out dan yang merah ini bakal jadi support baru tapi disini kelihatan ada uptrend channelnya nah jadi kira-kira kayak gini ini kalau dari pendapat saya kalau misalkan teman-teman punya pendapat sendiri silahkan bisa komen juga sharing-sharing saya pun juga terbuka dengan itu ya intinya adalah kalau menurut saya pribadi ini HSG masih aman cuman ya teman-teman harus mulai hati-hati dan kalau trading ya tetap stop loss tuh dalam keadaan bullish atau bearish atau sideways tuh stop loss tuh tetap perlu sih kalau teman-teman trading karena itu asuransi kita gitu biar kita minusnya nggak 5% tuh pakai stop loss kasih aja angka yang proporsional nah itu bakal saya bahas besok weekend tunggu ya videonya ya oke itu dari HSG dan kalau ngeliat masih solid gini mungkin ya mungkin masih bisa ada koreksi lagi sih sama benerin divergennya ini tapi ya masih aman lah koreksi tuh juga wajar kok setiap penurunan ada kenaikan terus juga kalau misalkan dicek dari Fibonacci nya ya sebenarnya diskon corona kemarin tuh udah habis ini nah disini teman-teman bisa lihat udah hampir angka 1 ya memang udah kembali ke harga ini yang ini jadi memang diskon corona kemarin Maret tuh udah habis diskon Maret tuh kan 100% ya terus dia udah diskon 50% disini udah naik diskon 50% diskon 60 ini 0,382 itu 60 berapa itu itulah dia mantul-mantul terus akhirnya yaudah diskon diskonan corona kemarin tuh udah habis dari segi Fibonacci retracement ya karena itu kan buat ngecek angka diskon dan logikanya atau nalarnya gini lah misalkan lah teman-teman apa ya Shopee Flash Sale 12-12 ada iPhone iPhone 12 harganya 10.000 rupiah yang ngantri berapa orang coba nah kira-kira analoginya kayak gitu cuman ketika harga iPhone 12 itu udah kembali ke 20 juta pasti menurut saya yang beli tetap ada cuman tidak se-apa ya se-argent ketika harganya 10.000 gitu loh demandnya bakalan sangat tinggi ketika itu 10.000 makanya kenapa kemarin setiap ada penurunan pasti ada kenaikan tuh karena kayak gitu dan itu udah apa ya psikologi dasar manusia lah manusia tuh gampang kayak gitu terus juga kalau teman-teman punya usaha bikin marketing ya namanya diskon tuh kan tujuannya memang kayak gitu membuat argensitas dan sekarang kalau dilihat dari diskonnya IHSG IHSG ini udah gak diskon gitu loh dari corona kemarin jadi ya memang kembali ke yang itu tadi iPhone harganya 20 juta mungkin kalau memang teman-teman minat ya bisa beli tapi tidak bakal se-seburu-buru ketika harga iPhone itu 10.000 malah biasanya misalkan ya flash sale tanggal 12 Desember gitu dari 11 Desember gitu teman-teman udah pasang internet yang cepet terus juga mantengin HP refresh 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 terus gue dapetin iPhone 12 nya itu tapi kan ternyata ya itu dia demandnya terlalu banyak yang mengantri juga gak cuma teman-teman tapi ketika harganya udah kembali sekali lagi ya demand bakalan berkurang tetap ada tapi berbeda dibandingkan ketika harga disini gitu jadi makanya turun itu juga sebenarnya peluang ya peluang hari ini penurunan tuh bisa buat serok-serok kalau teman-teman ya yang penting sesuaikan dengan tujuan investasi teman-teman masing-masing lah kalau teman-teman trading juga harus pilih saham yang oke kalau investasi juga pilih saham yang oke juga jadi sebelum teman-teman melakukan aksi jual atau beli itu pastikan dulu teman-teman punya plan ya plan entry dan plan exit gitu ini detailnya bakal saya bahas besok weekend ya cuman jangan jangan apa ya bahasanya jangan beli hanya gara-gara ikut-ikut apalagi sekarang yang baru marah itu kan pompoman-pompoman influencer yang salam pelopit salam pelopit itu kan ya harus hati-hati juga karena teman-teman tuh gak tau apa sebenarnya tujuan dia ngepromosiin saham itu ibaratnya kan kayak berdagang dia nyerok barang dulu nyerok barang di bawah misalkan harganya 100 ya dia beli di harga 100 buahnya habis itu dipompom terus akhirnya yang lain-lain pada beli karena wah ini arah-arah yang lain pada beli nah ketika arah dia jualan nah yang untung siapa yang pompom itu ya kira-kira mekanismenya pompom itu kayak gitu jadi teman-teman harus hati-hati kalau ketika ada orang merekomendasikan suatu saham dan saya pun gak pernah merekomendasikan suatu saham ya di video ini saya cuman menganalisa dan selalu saya tekankan kalau teman-teman mau beli silahkan analisa sendiri nah mungkin cara menganalisa saya bisa dijadikan suatu referensi cuman ya langkah lebih baik kalau teman-teman punya metode sendiri biar apa ya bahasanya kalau teman-teman beli mau gain atau mau loss loss itu tetap mantep karena itu dari teman-teman sendiri ya yang penting selalu semangat lah yang trading atau yang mau investasi ini masih bagus pasarnya oke itu terus dari IISG ya selanjutnya saya akan menganalisa saham yang cukup menarik menarik sih sebenarnya bukan cukup ini kenapa saya bilang menarik karena dia hari ini akumulasi terbesar dan juga netbuy asing terbesar jadi hari ini tuh INKP di netbuy sekitar 55 miliar paling tinggi dia netbuy asing tertinggi 55 miliar di INKP dan ini saham apa ya bahasanya saham dari fundamental pun juga bagus gitu INKP tapi ingat ini bukan bukan rekomendasi untuk beli ya saya cuma menganalisa doang bisa dilihat disini benar-benar signifikan ya dilihat dari sini aja top satunya itu 56% artinya dari seluruh barang yang beredar hari ini 56% sahamnya itu ditampung dari top 1 ini alias si AK ini dia ngangkut 22 miliar dari perdagangan hari ini INKP kalau dilihat yang lain cuma 6 miliar 2 miliar 1 miliar 2 miliar juga ini ini juga jualannya 3 miliar dan lain sebagainya terus ini penjualnya ada 43% pembelinya ada 15% artinya ada akumulasi ya dan udah terlihat secara jelas kalau INKP ini diakumulasi mau dilihat dari bandar volumenya dia terus diakumulasi dari bandar movementnya dia juga terus diakumulasi dari 30 November dan foreign flow dia juga ya naik juga lah tuh tapi kalau gak salah ya ya gak tau juga sih INKP ini bandarnya bukan asing gitu bandarnya lokal itu setahu saya cuman ya teman-teman harus ngecek dengan data sendiri ya nah kalau misalkan dia dari sisi teknikalnya masih aman sekali dia masih ditahan di EMA 10 nya dan ini udah ada candle hijau ini artinya bagus ya setelah kemarin merah solid terus ini melanjutkan penurunan dan hari ini udah ada hijau ini artinya udah teman-teman tidak nangkep pisau jatuh lah nah kalau misalkan teman-teman belinya disini tuh kayak nangkep pisau jatuh gitu loh tapi kalau misalkan disini udah setidaknya udah pisau jatuh itu pisau jatuh itu udah mantul gitu jadi udah aman gak bahaya untuk dipegang gitu itu ya kalau dari analisa candlestick terus juga kalau misalkan dilihat dari 30 November sampai sampai 19 Januari itu kan naik terus gitu tapi disini ada koreksi itu artinya ya mungkin peluang sih karena bandar pun juga tidak selalu mengakumulasi sambil menaikkan harga gitu dan ya semuanya kan pasti apa ya lebih seneng kan ketika mengakumulasi dengan harga yang lebih murah jadi kadang kalau harga udah naik dikit diturunin dulu kan kalau apa ya kalau punya barang itu kan bebas bisa ngapa-ngapain dia mau naikin harga bisa mau naikin harga bisa itulah yang namanya bandar itu seperti itu tuh terus kalau jadi segi teknikal dia berhenti pas disupport juga supportnya dia terus ini juga dilihat bisa ada penan bulis penan ya bulis penan terus ini hari ini berhenti disupport dan bahkan udah mantul artinya bagus NKP ini nah teman-teman boleh entry ya kalau target pertama ya ini yang paling tinggi disini nih 14.300 nah ini targetnya tapi kalau misalkan breakout dia bakalan naik atau biasanya candle besar ya membentuk higher hike atau atas yang lebih tinggi lagi misalkan contoh disini ya ini terus dia breakout sini terus naik terus ini sideways dulu ini breakout sini naik terus ini sideways agak lama ini breakoutnya disini tapi masih sideways juga terus akhirnya naik-naik ya kira-kira kayak gitu lah yang pasti resistennya ada disini 14.300 dan supportnya ada disini dan dilihat kalau misalkan bulis penannya ya ini kan hari ini ini 1, 2 yang maksimal 2 hari dia udah gak ada slot udah gak ada tempat lagi buat candle dia artinya 2 hari pun juga cuma bisa di closing disini gitu sama si bandar kalau mau mengikuti penan ini ya dan ibaratnya metode-metode kayak gini itu kan kayak peraturan gitu loh jadi tinggal semua trader itu udah punya peraturan jadi kita menyamakan teori agar peraturannya itu sama makanya kenapa orang melihat cup and handle itu bakalan naik kalau breakout ya karena peraturannya itu memang seperti itu gitu loh sedangkan kebalikannya juga kalau misalkan head and shoulder di atas gitu itu pembalikan arah karena memang memang peraturannya seperti itu teorinya seperti itu jadi ketika melihat seperti itu semuanya bakalan pada jualan gitu nah ini bully spanan artinya nanti ketika deadline udah habis maksimal 2 hari dia bakal menentukan arah gitu kalau breakoutnya ke atas ya dia bakal naik tapi kalau breakoutnya ke bawah ya mungkin dia sideways dulu dan support selanjutnya ada disini sekitar 11.300 ini kalau dia breakout menurut saya bisa pembalikan arah tapi kalau misalkan ini breakoutnya ke bawah ya mungkin dia mantul-mantul disini kayak gitu tapi kalau breakoutnya ke atas target pertama sini dan kedua ya tinggal mengikuti trend aja gitu sama yang atas atau karena ini sehama trend bisa pakai EMA juga seperti biasa ini misalkan teman-teman entry di EMA 5 terus udah ngikutin aja terus selama dia di EMA 5 misalkan kayak contoh dimana ya inilah dia udah kembali ke EMA 5 ya ini kena stop loss sih misalkan sini ini kan dia kembali ke EMA 5 nah teman-teman entry disini ini masih di EMA 5 masih di EMA 5 masih di atas EMA 5 di atas EMA 5 di atas EMA 5 di atas EMA 5 akhirnya disini keluar exit teman-teman taking profit disini kayak gitu kalau pakai strategi yang EMA tuh itu untuk INKP dan ini ya masih oke lah cuman ingat ini bukan rekomendasi silahkan teman-teman kalau ada keinginan buat beli INKP teman-teman bisa menganalisa dulu sebelum membeli cuman kalau dilihat dari sudut pandang saya teknikal maupun bandarmologinya menurut saya ini masih bagus sih kayak gitu selanjutnya selain INKP saya akan menganalisa saham ASI alias Astra International hari ini dia juga netbay asing terbesar ya itu angkanya sekitar 51 miliar di bawah INKP kedua itu Astra ini ini juga saham blue chip ya udah bukan kaleng-kaleng lah bahasanya kalau saham blue chip itu teman-teman beli ditinggal tidur 10 tahun ya masih aman lah tapi tinggal di cek trendnya aja misalkan ini kan Astra kan kelihatan ya trendnya masih naik ya teman-teman beli aja disini nanti mantaunya tuh gak perlu support resisten gak perlu ribet gitu selama dia trendnya belum berubah hold aja terus tapi kalau misalkan dia udah turun trendnya nah itu yang teman-teman harus hati-hati makanya itu kenapa orang kalau trading enak tuh beli di saham yang uptrend karena ya memang saham uptrend tuh enak lah bahasanya kayak walaupun ibarat orang main yuyo tapi naik tangga gitu benar yuyonya naik turun naik turun naik turun tapi kan tangganya kan tetap ke atas gitu jadi itulah gunanya trend gitu dilihat ini juga masih sangat uptrend dan sehat ya gak kayak yang kemarin kerjaannya arah-ara-ara ini kan dia 45 derajatnya artinya sehat kenaikan Astra ini dan ya udah tau lah ini fundamentalnya bagus saham blue chip udah gak perlu dijelaskan lagi lah kalau teman-teman udah lumayan lama di saham pasti tau saham Astra ini saham apa misalnya ini juga ada akumulasi kecil misalnya small akumulasi ya 10% doang dari broker Rx ini tapi kalau misalkan teman-teman lihat ini saham Astra ini juga diakumulasi terus ya dia diakumulasi terus dari sini sekitar ini tanggal 15 Desember tuh terus diakumulasi ya itu artinya indikasi bagus lah karena apa ya ibaratnya gak ada kan orang yang beli tuh untuk rugi tuh kan gak ada jadi kalau saham diakumulasi tuh pasti tujuannya untuk naik makanya kenapa ada yang mau bandar mau logi lihat dari movementnya juga bandarnya selalu membeli selalu mengakumulasi foreign flow karena ini saham blue chip bandarnya biasanya asing ini asingnya juga konsisten membeli terus saham Astra dan bisa dilihat ya ini tanggal 1 Oktober sampai 30 November nah ini 1 Oktober di sini sampai 30 November bentuknya hampir mirip sama foreign flow nya artinya ini saham dengan korelasi yang tinggi terhadap foreign flow jadi kalau teman-teman pegang saham kayak gini hati-hati dengan asingnya aja karena ya udah bukan rahasia umum udah rahasia umum lah misalnya blue chip tuh pemilik apa bandarnya tuh asing gitu jadi memang ngikutin asing gitu chartnya tuh jadi mungkin kalau misalkan tok asingnya mulai ada konsisten taking profit atau asingnya net sell terus nah teman-teman bisa mulai hati-hati nah dari segi teknikal juga sama ini Astra ini baru bulis penan juga deadline nya juga 1-2 2 hari lah 2 hari dia untuk menentukan arah bisa besok dia breakout ke atas atau besoknya lagi nah itu gak ada yang tau ya bandar doang yang tau supportnya juga cukup deket dan di hari ini mantel pasti supportnya dia ini artinya masih terjaga ya nurunannya ya bisa diliat dari akumulasi asing juga itu dan dia juga masih strong uptrend artinya masih bagus terus juga Astra ini kan salah satu proxy mobil ya apa produsen mobil bukan produsen sih ya ya perusahaan mobil lah gitu karena dia kan ya Astra Toyota gitu barangnya dan kalau misalkan diliat katalisnya mobil listrik Astra nah nah ini juga apa ya mobil ini baru ada game baru lah bahasanya kayak ada sesuatu yang baru dan sangat bagus itu mobil listrik itu dan kalau menurut saya perusahaan sekelas Astra itu tidak bakal menyerah bersaing sih untuk melepaskan pasar mobil listrik gitu cuman ya dan dia kan bahasanya udah lama di Indonesia ya bahkan menjadi market leader nya di Indonesia yang artinya dia udah mungkin udah tau game-gamenya ya gak tau juga yang penting itulah orang-orang manajemen di dalam sana cuman mau lihat dari fundamental atau teknikal menurut saya ini masih sangat oke sih ini saham Astra ini tuh untuk target seperti biasa pertama kesini dulu ya 6.900 kesini tapi kalau udah break out dia bakal membuat higher hike juga kayak misalkan contoh ini ya ini dia naik terus sideways ini kan resistennya disini nih nah ini terus ini akhirnya dia break out set nah terus disini masih ngelanjutin kenaikan terus ya kayak gitulah tuh jadi Astra ini juga masih oke dia juga punya banyak anak perusahaan ya pokoknya oke lah bukan bukan saham kaleng-kaleng lah ini Astra ini terus juga harganya juga ya belum kembali ke harga awalnya gila dari trend juga masih oke oke mungkin itu aja untuk konten hari ini beberapa analisa apa IHSG dan juga beberapa saham pilihan kalau misalkan ada kurang dari saya saya mohon maaf kalau misalkan ada teman-teman yang ingin diskusi atau sharing-sharing pun juga boleh bisa langsung di komen aja terus juga kalau teman-teman mau sahamnya untuk dianalisa bisa langsung komen juga mau di youtube atau di instagram silahkan atau mau DM instagram juga silahkan support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like komen share dan subscribe oke itu dari saya salam cuan selamat menikmati selamat menikmati